Hai teman-teman sekarang Mimi mau membahas jebakan poison pound di Indonesia anak pion racun nah bahkan ini dimulai dengan pion m4 setelah itu jebakannya akan berhasil jika musuh yang memainkan pion ke C5 pertahanan Sicilian karena itu majukan pion ke D4 Hai musuh bisa melindungi dengan pion ke D6 majukan saja pion ke D5 melihat sayap menteri yang terbuka terhadap raja kamu dan memainkan menteri ke A5 skak tutup saja dengan gajah ke T2 belum melihat pion ke B2 kita yang tidak terlindungi menteri akan ke B6 mengancap pion yang ada di B2 lah jebakkan poison pound jika menteri memakan pion yang ada di B2 terus mainkan saja udah ke C3 lalu pemain hitam akan memakan pion di B2 kita dengan menteri bahkan poison pound kita berhasil lalu kita ancam balik menterinya dengan benteng ke B1 menteri tidak ada jalan lain setelah menteri ke A3 lalu menteri ke A3 ancam lagi menterinya dengan kuda ke B5 ancam menteri dan ancaman skak benteng yang ada di C7 ini ada dua peta kabur ke menteri ke A4 atau ke A6 kuda ke A6 kuda ke C7 setelah benteng tentu saja musuh akan memainkan gerakan menteri ke A6 ini mungkin gerakan menteri ke A4 lebih bagus setelah tunggu kalian mainkan saja kuda kali pion D6 jika musuh pion kali kuda D6 gajah ke B4 skakster raja tidak boleh bergerak ke peta putih setelah itu raja ke D8 lanjut kuda kali F7 lagi-lagi skak benteng raja dan raja nya boleh ke D7 ingat raja tidak boleh ke peta putih karena gajah akan ke B5 skakster bergerak terbaik adalah raja ke D7 tapi jika hitam tidak mau kehilangan menteri akan memadukan pion ke E5 makan saja pion dengan N pasal setelah itu bisa ditutup dengan gajah atau raja ke C6 jika ditutup gajah makan saja gajah yang ada di D6 skakmat jika raja mau ke C6 ada dua macam skakmat yaitu kuda ke D8 atau menteri ke D5 skakmat nah itu jebakan poison pound dan tepat menang terima kasih buat video ini ya teman-teman eh kita ulang sebentar kesalahan kesalahan kami sudah buat dari posisi ini kita majukan ke D6 kesalahan hitam ini adalah membuka sayap raja yang bisa membuat kaki yang sangat berbahaya kita kita lakukan di posisi ini menunjukkan saja pion ke B6 dan akan menguasai diagonal panjang dari gajah ke B7 selanjutnya kita lakukan kali ini ya teman-teman terima kasih jangan lupa di like dan subscribe bye 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 bye